Di dalam sarang burung puter pelung, telur yang terpendam di dalamnya sudah mulai menetas. Si kecil burung puter pelung terlihat dengan jelas di dalam telurnya, sibuk memperkuat otot-ototnya untuk bisa keluar dari telurnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya si kecil burung puter pelung berhasil menembus kulit telurnya dan terlihat sepenuhnya di luar. Ia terlihat lemah, tapi sangat bersemangat untuk bisa keluar dari sarangnya dan merasakan dunia yang baru. Burung puter pelung yang telah menetas ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi burung puter pelung dewasa yang kuat dan sehat. Ini si kucing hitam selalu setia menjaga dan melindungi dari tikus yang suka mengganggu sangkar. Yang ini indukan puter pelung langi mengerami telur, selagi anaknya yang lain sudah dewasa dan sudah bisa makan sendiri. Burung puter pelung yang dulunya hanya sebuah telur yang baru saja menetas, Kini sudah tumbuh menjadi burung puter pelung dewasa yang kuat dan sehat. Ia telah belajar terbang dengan baik dan siap untuk ditangkarkan. Dengan sayap yang kuat dan badan yang berotot, burung puter pelung ini siap menghadapi segala rintangan yang ada di dunia luar. Ia terlihat sangat percaya diri dan penuh semangat. Dengan kemampuan terbang yang sempurna, burung puter pelung ini akan menjadi burung puter pelung dewasa yang tangguh dan siap menghadapi segala tantangan.